Assalamualaikum, salam sehat youtube. Untuk melengkapi video sebelumnya, saya membuat flasher yang saya beri nama flasher versi 3.1. Maksudnya, nyala 3x di dalam 1 detik sesuai permintaan. Penyeludarannya dapat kalian lihat di sini. Ini sebetulnya sederhana, tapi terlihat rumit. Pembangkit frekuensinya menggunakan IC555. Dua buah dengan frekuensi yang berbeda. Rangkaian ini sama, hanya berbeda pada besar cara sisornya saja. Ini 15 kg dan yang ini 2 kg. Dan ini hanya LED indikator. Dibutuhkan waktu dalam merangkai. Ini 7812, agar rangkaian ini dapat digunakan pada tegangan 24V. Ini penguat MOSFET yang saya gunakan ERF-Z44. Kenapa saya menggunakan ini? Alasannya karena paling murah. Oke, kita tes dahulu. Saya set di 12V dahulu. Ini positif dan... Ini negatif. Perhatikan kedipnya. Ini sedikit lambat, sekitar 1Hz. Ini sedikit cepat. Dan ini output negatif ke beban. Lalu saya coba beri beban. Saya paralel saja 3 buah HP L 12V. Hai mantap bukan kemudian saya coba dahulu dengan HP L10 Watt Terima kasih telah menonton! Oke lalu saya coba dengan input 24V DC karena menggunakan input 24V bebannya saya seri seperti ini HP L12 volt ini negatif ini positif perhatikan saja ya terima kasih telah menonton! 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 untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng oke rangkaiannya seperti ini dan tanpa ada yang dirubah ini dapat digunakan dari tegangan 12V sampai 24V ini dioda pengaman tegangan terbalik bisa menggunakan dioda apa saja ini regulator 7812 agar rangkaian ini dapat bekerja pada tegangan 24V kedua IC55 ini sama persis hanya berbeda pada besar resistornya saja jadi bila kalian ingin merubah kecepatan kedipnya kalian tinggal merubah besar resistor disini R1 dan R3 nya saja yang harus kalian ingat frekuensi IC55 ini harus lebih cepat dari frekuensi 55 ini bila terbalik rangkaian tidak akan bekerja secara normal lalu let ini hanya indikator waktu percobaan saja atau waktu merangkai bila sudah selesai bisa kalian lepas dan ini resistor pembatas arus ke MOSFET kemudian ini output positif dan ini output negatif pemakaian MOSFET bebas terserah kalian karena saya menggunakan IRF Z44 yang mempunyai spesifikasi VDS maksimum 60V dan arus maksimum 36A bila kita hitung separuh dari spesifikasinya saja maka rangkaian ini mampu menghandle 30 dikali 18A sekitar 540W dan jangan lupa bila menggunakan beban besar pada MOSFET kalian tambah headsink tapi bila kalian menggunakan beban masih di bawah 100W tidak perlu headsink oke penyelderana tidak perlu saya tunjukkan bisa kalian lihat di video saya sebelumnya terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh